Para Nabi dan Rasul saja tidak semua nama mereka disebutkan dalam Al-Quran. Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran pun tidak semua kisah dakwahnya diceritakan dalam Al-Quran. Kalau kita buka Quran cerita Nabi Ayyub cuman cerita sakitnya doang hadirin, betul gak tuh? Emang Nabi Ayyub cuman sakit doang hadirin? Cuman cerita di Quran cuman cerita Nabi Ayyub sakit, ya gak? Kita buka cerita Nabi Zakaria dalam Al-Quran cuman cerita tentang dia punya keluarga udah lama menikah belum memiliki. Keturunan emang Nabi Zakaria gak ngapa-ngapain hadirin, betul gak tuh? Maksud saya dan banyak lagi Nabi-Nabi tidak disebutkan namanya. Kita lihat nih Bismillahirrahmanirrahim surat mu'min nama lainnya surat ghofir. Jadi di Quran ada surat namanya surat mu'min. Kadang-kadang ditulis surat mu'min, kadang-kadang disebut surat ghofir. Dia-dia juga. Maunya buka surat ghofir ayat 40. Gak ada di Quran saya surat ghofir. Mungkin ditulisnya mu'min kali Pak. Dia-dia juga nama suratnya. Di surat mu'min ayat 78 Allah berfirman. Boleh sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walakad arsalna rusulam min qablikah minhum man qasasna alaik. Wa minhum man lam naqsushum alaik. Wa makana li rasulin ayya'tiyya bi ayatin illa biiznillah. Fa'idha ja'a amrullahi kudiya bilhaqi wa khasirahu nalikal mubtilun. Sadaqallahul azim. Walakad arsalna rusulan min qablikah. Sungguh telah kami utus beberapa rusul sebelum engkau wahai nabi Muhammad. Minhum man qasasna alaikah. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu. Itu nabi-nabi. Wa minhum di antara mereka man lam naqsus alaikah. Dan di antara mereka juga banyak nabi-nabi, rusul-rusul yang tidak aku ceritakan kepadamu. Jadi hadirin tidak mesti nama kita harus ada gitu maksudnya. Jadi biasa saja katakanlah kita berkontribusi, kita berbuat amal yang banyak gitu. Tapi nama kita gak boleh disebut hadirin. Syarat diterimanya amalan gak mesti nama kita disebut. Jadi yang penting memberikan kontribusi. Yang penting partisipasi. Buat apa orang eksis tapi tidak memberikan kontribusi. Namanya ada hadirin. Tapi gak ada kontribusinya gitu. Nah itu para nabi-nabi tidak semuanya ada dalam Al-Quran. Dalam sebuah riwayat, hadis yang disampaikan oleh Abu Umamah, sahabat Abu Zar pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. kata Abu Zar, wahai nabi, berapa sih jumlah para nabi sebenarnya? Abu Zar nanya sama Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Kala, Rasulullah menjawab, al-ambiyah jumlah para nabi dalam riwayat ini 124.000 orang. Ada 124.000 nabi bayangkan hadirin. Kalau semua nabi namanya ada di Quran, itu Quran isinya nama-nama nabi doang hadirin. Iya gak tuh? Ini kan kayak mesti itihat bikin ucapan selamat datang bulan Ramadan. Selamat ahlan wa sahlan yang Ramadan. Paling di bawahnya ketua DKM. Iya gak hadirin? Coba kalau semua polis tulis itu sepanduk nama doang hadirin. Iya gak tuh? Maksudnya kan saya pengurus juga. Kok Pak Jihenra gak ada di Pandu Pak Jihenra namanya? Iya gak mesti hadirin. Iya gak? Pak Jihenra luar biasa di itihat namanya jarang ada di sepanduk hadirin. Paling ketua DKM doang betul gak tuh? Ahlan wa sahlan yang Ramadan. Ketua DKM Masjid Raya Al-Ithihad. Sebelahnya sekretaris. Iya gak hadirin? Coba kalau semua pengurus tulis nama-nama doang isinya. Kalau seandainya semua nabi disebutin di Quran, 124.000 nabi. Quran dari awal sampai akhir nama-nama nabi doang hadirin. Maksud saya biasa aja gitu. Kalau kita berkontribusi, kita beramal. Kemudian nama kita gak ada biasa aja. Nabi-nabi saja ini kata Abu Zariya Rasulullah. Bukan ma'adadul ambiya. Berapa jumlah para nabi? 124.000 orang. 315-nya adalah rasul. Jadi kalau nabinya ada 124.000. Nabi dan rasul berapa? Ada 315 orang. Yang disebutin namanya di Quran berapa orang? Cuma 25 orang. Siapakah dia di halaman 2 nih? Namun jumlah total, namun terdapat jumlah total 25 nabi yang tercatat di dalam Al-Quran. Yang disebutin namanya. Siapa hadirin? Boleh kita baca sama-sama. Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Jadi yang namanya ada di Quran. Ini cuma 25 orang. Tapi apakah para nabi cuma 25 orang? Oh enggak. Kata nabi. Nah rasul 315. Nabi berapa? 124.000 orang. Maka Allah mengatakan. Ada rasul-rasul yang aku ceritakan kepadamu. Banyak juga rasul-rasul yang tidak aku ceritakan. Jadi dalam Islam itu kira-kira pelajaran malam hari ini yang penting adalah kontribusi. Yang penting adalah berpartisipasi. Walaupun nama kita tidak eksis. Karena ada orang, mungkin ormas, organisasi, namanya eksis. Tapi enggak ada kontribusinya. Dan mungkin ada ormas, organisasi, apapun itu. Namanya enggak boleh disebut. Tapi memberikan kontribusi. Jadi yang paling penting adalah apa kontribusi kita. Apa peran kita. Apa partisipasi kita. Jangan cuma sekedar eksis namun tidak ada kontribusinya. Para nabi, para rasul, semuanya berdakwah, berjuang. Tapi namanya enggak ada di Quran. Tapi Quran menyindir. Quran mengatakan, kata Allah. وَرُسُولَنْ قَدْ قَسَسْنَهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُولَنْ لَمْ نَقْسُسْهُمْ عَلَيْكَ Ada nabi yang kami sebutin namanya. Banyak juga nabi-nabi yang kami tidak sebutkan namanya. Altyazı M.K. Terima kasih.